Intro Sidang Jawa Jumat yang dimuliakan Allah SWT Sesungguhnya manusia Di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini Ada berbagai-bagai harapan yang ingin dicapai Dengan berbagai-bagai usaha yang ditempuh Guna untuk terwujud cita-cita dan harapannya Dan juga Allah memberikan motivasi Kepada setiap manusia yang berusaha dengan sungguh-sungguh Dengan beberapa kegembiraan dan ni'mat yang sangat besar Di dalam Al-Quranul Karim Allah mengingatkan kita Apa saja yang diusaha oleh manusia Atas nama kebaikan dan keikhlasan Ada nilai dan martabat yang diberikan oleh Allah Kepada orang tersebut Salah satu fasilitas yang sangat mulia Yang diberikan kepada orang-orang beriman Kepada orang-orang mutakin Yang dijanjikan oleh Allah di dalam sekian banyak Puluhan ayat dalam Al-Quran Yaitu syurga Yang tidak ada bandingan dan Bagus dan ismewanya di dunia ini Al-Quran mengungkapkan Wa'adallahul ladhi mu'minina wal mu'minat Allah berjanji kepada orang beriman Yang laki-laki Dan juga yang perempuan Syurga yang sangat indah Syurga yang sangat bagus Yang belum pernah dirasakan oleh manusia di dunia ini Siapa saja yang akan mendapat fasilitas itu Kekal selama-lamanya Dan juga mendapat fasilitas tempat tinggal yang sangat indah Yaitu Jannatun Adnin Fi Jannatin Adnin Di dalam syurga Jannatun Adnin Jamaah yang terhormat Apabila kita hayati Dan kita pikirkan Amal manusia ini Tidak disiasiakan oleh Allah Usaha manusia ini Tidak diabaikan oleh Allah Balasannya syurga Dengan catatan Semua apa yang kita lakukan Harus dengan ikhlas Lillahi ta'ala Kita sholat Lillahi ta'ala Kita shodaqah Lillahi ta'ala Kita berinfak Melaksanakan ibadah sosial Kita berkorban Kita melaksanakan ibadah hari raya Yang insyaallah beberapa hari lagi Semua itu akan bernilai Apabila amal itu Kita lakukan dengan Lillahi ta'ala Setiap kebaikan yang dilakukan Oleh manusia yang baik Balasannya dari Allah Pasti baik Setiap amal kebaikan Yang dilakukan yang buruk Sudah tentu pula Balasannya buruk Baik di dunia Maupun di akhirat gelap Hamba Allah Kau muslimin Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Mengapa Islam Memerintahkan Harus banyak kita Beramal salih Mengapa Islam Mengajarkan Berbagai-bagai hukum Kepada kita Ada sesuatu Yang dirahsiankan Allah Kepada kita Semua amal Yang kita lakukan Di dunia ini Belum tentu Semuanya itu Diterima oleh Allah Sangat tergantung Kepada ilmu Pengetahuan Sangat tergantung Kepada syarat Darukun Yang kita lakukan Allah Merahasiakan Kepada manusia Ibadah Yang kita lakukan Tidak ada Seorang pun Yang tahu Apakah Salat itu Sudah diterima Allah Apakah puasa Kita sudah Diterima Allah Apakah Haji kita Sudah diterima Allah Apakah Sedakah yang kita Lakukan sudah Diterima Allah Tidak ada Seorang pun Yang tahu Itu rahasia Allah Bisa jadi Ibadah yang kita Lakukan sudah 60 tahun 20 tahun Mungkin Hanya sekali Baru diterima oleh Allah Bisa jadi Sembah yang Yang kita lakukan Satu minggu Atau dua minggu Atau sudah Sekian lama Mungkin Hanya dua Tiga yang diterima Allah Itu rahasia Allah Tidak ada Seorang pun Yang bisa Memutuskan Bahawa Apa yang kita Lakukan ini Sudah pasti Diterima Allah Maka kita Berharap kepada Allah Kiranya Allah Amal yang kita Lakukan ini Diterima oleh Allah Hak Menerima Adalah hak Perkreatif Allah Kewajiban kita Melakukan Sesuai dengan Perintah Allah Sesuai dengan Syariat Islam Yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Karena itu Maka manusia Tidak boleh Tertinggal dan Sunyi daripada Beramat Bisa jadi Subuh Kemarin Yang diterima Allah Bisa jadi Jumat hari ini Yang diterima Allah Kebetulan kita Melakukan Jumat hari ini Diterima oleh Allah Bisa jadi Jumat yang akan Datang Yang makbul Di sisi Allah Ini semua Rahsia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kita Harus Mengejar Harus bersungguh-sungguh Bahwa Agar semua Amal yang kita Lakukan ini Diterima Allah Karena hak Menerima itu Rahsia Allah Tidak diberitahukan Kepada kita Bisa jadi Kita sudah Berkali-kali Menaikan haji Tapi hanya Sekali yang Diterima Allah Dalam ilmu Allah Tidak bisa kita Ukur dan Tidak kita Tahui Maka kerana itu Allah menginginkan kita Tidak berhenti Bisa jadi Yang satu Diterima Yang satu Tidak Bisa jadi Apa yang kita Lakukan ini Semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kaum muslimin Sedang Jamah Jumat Yang mulia Yang kedua Rahsia Allah Yang tidak kita Kedahui Yaitu mati Karena Mati ini Rahsia Allah Maka oleh Karena itu Amal yang Kita lakukan ini Harus Sungguh-sungguh Dan Tidak tahu Kita kapan Akan mati Bisa jadi Setelah Jumat ini Jumat depan Tidak lagi dapat Kita lakukan Sudah meninggal dunia Betapa banyak Hamba Allah Yang sudah meninggal dunia Betapa banyak Saudara-saudara Yang kita Yang sudah meninggal dunia Tidak diberitahukan Oleh Allah Kepada kita Allah mengingatkan Manusia Semua takut Kepada mati Namun demikian Mati itu Pasti akan berjumpa Fa'innahu Mulaqikum Dimanapun Kita berada Mati pasti Sudah ditetapkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Setiap manusia Yang sakit Berobat Tujuannya Untuk apa Supaya sembuh Tetapi Sebaliknya Juga ada Yang tidak sembuh Sampai Struk berat Sampai meninggal Dunia mati Tak tahu Apakah kita Bisa hidup Jumat yang akan datang Tak ada yang tahu Apakah kita Nanti Suri Salat ashar Masih bisa kita lakukan Maghrib Bisa kita lakukan Tidak ada yang tahu Itu rahasia Allah Maka ketika Allah Merahasiakan Mati Maka setiap Insan yang beriman Harus membuat Bekal Harus mempersiapkan Bekal Untuk menghadapi Mati Maka Nabi Mengatakan Ayyakuna Mukiman Ala Ibadati Rabbi Kita selalu Harus kekal Dalam ibadah Tidak boleh putus Ibadah kita Kepada Allah Satu detik pun Kita duduk Di masjid Iatikaf Ibadah Berzikir Ibadah Membaca Al-Quran Ibadah Menolong Hamba Allah Yang mudarat Ibadah Jadi Ibadah Dalam pandangan Islam Tidak boleh Terputus Terputusnya Ibadah Berarti terputusnya Hubungan kita Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Bila kita Terputus Hubungan dengan Allah Tentu Siapa yang Menolong kita Tidak ada yang Menolong kita Jemaah sekalian Manusia tidak Sanggup menolong kita Manusia tidak Sanggup membantu kita Apalagi Akhirat Apalagi Alhamdulillah Nanti Maka kita ingat Di masa hidup Ayyakuna Mupiman Ala Ibadah Tidak Kita harus Menjaga Ibadah Ini Lebih-lebih Ibadah Salat lima Waktu Harus Betul-betul Menjadi Prioritas Utama Dalam hidup Kita Harus Ada program Kita untuk Ibadah Kita sering Lupa Banyak program Untuk ekonomi Untuk Kesejahteraan Pribadi Untuk Pembangunan Tapi tidak ada Program Untuk Ibadah Ini yang Harus Sangat Kita Sayangkan Karena Rela Tidak Rena Kita Suatu saat Ayyakuna Musta'in Dalil maut Pasti Akan Menemuinya Maka Maka Allah Kau Muslimin Sedang Jama'id Yang Mulia Syurga Yang Telah Disiapkan Allah Ini Bukan Untuk Siapa Siapa Tapi Ini Adalah Fasilitas Allah Berikan Kepada Orang-orang Beriman Arduhas Samawati Wal Ard Wa Iddat Lil Muttaqin Yang Telah Disiapkan Fasilitas Syurga Oleh Allah Yang Wajib Kita Imani Itu Adalah Balasan Allah Kepada Orang-orang Yang Muttakin Beda Kita Orang Muttakin Dengan Orang Kafirin Atau Orang Kufar Orang Muttakin Tidak Menyianyakan Ibadah Orang Muttakin Menjaga Hubungan Sesama Manusia Orang Muttakin Menjaga Hubungan Sesama Muslim Dan Saling Bantu Membantu Allah Pasti Orang-orang Yang Beriman Dimasukkan Dalam Syurga Yang Dalam Syurga Tersebut Mendapat Fasilitas Fasilitas Tajrim Taktih Al-Anhar Sungai Yang Menghalir Di Bawahnya Beda Sedangkan Orang Kafir Makan Dan Minum Mereka Tidak Teratur Sambil Berjalan Sambil Berdiri Dan Sebagainya Sudah Tentu Balasan Mereka Adalah Neraka Yang Sangat Dahsyat Yang Sangat Pedih Hamba Allah Kau Muslimin Yang Dirahmati Allah Subhanahu Maka Kasih Sayang Allah Kepada Manusia Sangat Banyak Rahman Allah Yang Diberikan Kepada Kita Sangat Banyak Kita Harus Mensyukur Termasuk Juga Umur Itu Adalah Ni'mat Allah Bila Dengan Umur Itu Kita Bersyukur Dapat Kita Manfaatkan Dengan Sebaik Baiknya Untuk Beramal Salih Tentu Allah Akan Memberi Kita Sehat Sehat Hidup Yang Paling Mahal Dunia Inilah Sehat Hidup Yang Sangat Berharga Adalah Sehat Apabila Allah Mencabut Sehat Mengembalikan Kita Dengan Sakit Manusia Tidak Berdaya Ketika Kita Sakit Mengeluh Berapa Banyak 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 Sedihnya Dan Menderita Itu Belum Meninggal Dunia Belum Dicabut Nyawa Tapi Sudah Setengah Mati Menjerit Berapa Banyak Orang Yang Sudah Berada Sekarang Di Hadapan Kita Yang Tidak Sembuh Dengan Berbagai Penyakit Maka Nabi Mengatakan Wahai Manusia Apalagi Yang Kamu Tunggu Tidak Beramal Ketika Nabi Duduk Memanggil Sahabat Sahabatnya Berkata Mengingatkan Hai Manusia Ya Yuhanas Hai Manusia Apalagi Yang Kamu Tunggu Kamu Tidak Beramal Kamu Masih Minum Khamar Kamu Masih Berjudi Kamu Masih Berzina Kamu Masih Meninggalkan Salat Dengan Terang Terangan Kamu Sibuk Dengan Urusan Dunia Yang Tidak Ada Mepantul Akhirat Apakah Kamu Tunggu Allah Menurunkan Balak Para Sahabat Jemaah Sekalian Ada Yang Menangis Teringat Kalau Kata Nabi Ini Pasti Akan Terujud Kalau Nabi Berdoa Menyuruh Allah Untuk Menurunkan Balak Pasti Itu Akan Datang Atau Kamu Tunggu Supaya Allah Mematikan Kamu Semua Sudah Sudah Azan Belum Salah Sudah Di Kumandan Azan Kita Masih Duduk Di Warung Apa Kamu Tunggu Allah Supaya Turunkan Malaikat Supaya Allah Cabut Nyawa Kamu Satu Satu Atau Kamu Tunggu Hai Manusia Supaya Allah Turunkan Bala Bagaimana Bala Yang Sudah Diturunkan Sekarang Belum 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 Berhenti Apakah Kamu Tunggu Supaya Datang Bala Lagi Artinya Jamah Sekalian Tidak Boleh Kita Menunggu Nunggu Masalah Hubungan Kita Dengan Allah Dan Masalah Hubungan Kita Nanti Amal Kita Untuk Akhirat Nanti Kehidupan Dunia Hanya Sementara Wal Akhiratu Khairu Abu Yang Ketiga Apakah Kamu Tunggu Supaya Kamu Semuanya Nanti Tidak Ada Seorang Pun Yang Masuk Syurga Allah Artinya Semua Kamu Mati Dalam Keadaan Kufur Dalam Keadaan Tidak Beramal Disinilah Kebanyakan Para Sahabat Menangis Dan Ada Yang Selalu Datang Ke Rasulullah Minta Bantuan Minta Ampun Ya Rasulullah Saya Sudah Bertobat Saya Ya Rasulullah Tidak Lagi Berbuat Mungkar Saya Tidak Berbuat Masjid Lagi Karena Sangat Takut Kepada Azab Allah Dan Sangat Takut Kepada Bala Yang Akan Diturunkan Oleh Allah Jamah Sekalian Satu Hal Yang Harus Kita Ingat Bahwa Apabila Sebuah Kampung Masih Ada Makhluk Yang Berbuat Dosa Pasti Allah Akan Menurunkan Bala Tapi Kapan Itu Dalam Ilmu Allah Namun Janji Allah Inna Allah Tidak Akan Menyianyakan Janjinya Mudah-mudahan Kita Semua Jamah Jumat Yang Mulia Diberikan Kekuatan Oleh Allah Diberikan Ingatan Kita Yang Kuat Untuk Beramal Dan Diberikan Kita Selalu Dalam Bimbingan Allah Tidak Mampu Kita Beribadah Tanpa Ada Pertolongan Allah Tanpa Ada Bantuan Allah Tanpa Ada Hidayah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sesungguhnya Apa Yang Kita Lakukan Ini Dibantu Oleh Allah Andai Kata Allah Tidak Membantu Kita Tidak Sanggup Untuk Beri Kejumat Masih Banyak Kebutuhan Lain Tapi Apabila Kita Bersungguh Berdoa Sungguh Allah Banyak Sekali Yang Akan Membantu Kita Allah Telah Mentakdirkan Hidup Yang Sehat Kepada Kita Allah Telah Mentakdirkan Kebahagiaan Kita Allah Telah Mentakdirkan Jauh Kita Dibalah Allah Telah Mentakdirkan Anak Yang Salih Bagi Kita Maka Ini Semua Jangan Kita Siasiakan Kita Harus Syukur Terhadap Niman Allah Yang Telah Diberikan Ini Sebaliknya Apabila Ini Tidak Bisa Kita Syukuri Dalam Kedahan Seperti Ini Maka Tunggulah Azab Allah Yang Sangat Dahsyat Nanti Mudah Mudahan Jamah Terhormat Semua Kita Mendapat Riza Allah Dalam Beramal Dan Mendapat Balasan Syurga Adanin Yang Telah Dijanjikan Allah Amin